DPRD Kota Bandar Lampung Sedin siang menyetujui usulan 5 rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Usulan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung Pengesahan Raperda tersebut dilakukan Pada rapat paripurna yang digelar Di kantor DPRD Kota Bandar Lampung 5 rancangan Raperda yang disahkan tersebut Yakni Raperda tentang Tata Ruang Tahun 2021-2041 Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Raperda tentang Induk Pembangunan Keparawisataan Raperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Y Rilau Dan Raperda tentang Pasar Salah satu Raperda yang nilai kebutuhannya mendesak Adalah pengadaan ruang terbuka hijau Di dalam perkotaan Bandar Lampung Pemkot Bandar Lampung akan melibatkan perguruan tinggi Untuk melaksanakan pengadaan ruang terbuka hijau Selain mencegah polusi Ruang terbuka hijau juga akan menjadi Destinasi wisata bagi warga lokal maupun dari luar daerah Nanti tetap mengedepankan ruang terbuka hijau ya Bunda? Oh iya dong 20% Itu kan nanti deh tuh Apalagi Bunda sudah berkerja sama dengan UMILA, dengan RUIN, dengan ITERA Dengan perguruan tinggi yang ada di Bandar Lampung, UBL Kita minta mereka juga Mereka juga bisa memberikan solusi yang padatnya tempat kita ini Padatnya kota Bandar Lampung ini Gimana solusinya? Supaya ada tempat untuk anak-anak bermain Seluruh Raperda yang telah disahkan tersebut kemudian Akan dibahas kembali oleh Pansus DPRD Bandar Lampung Sebelum sah menjadi peraturan daerah atau PERDA Rapat paripurna membahas rancangan peraturan daerah Juga dikelar oleh DPRD Lampung Selatan pada Senin Siang Pada paripurna ini, DPRD Lampung Selatan Mengesahkan usulan Raperda tentang perubahan APBD Anggaran belanja daerah yang disahkan sebesar Rp160 miliar Jumlah ini naik hampir 100% dibandingkan realisasi anggaran belanja pada APBD perubahan tahun 2020 lalu Sebesar Rp89,9 miliar Peningkatan belanja pada tahun ini disebut karena menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19 Selain untuk biaya penanganan pengendalian COVID-19 Anggaran juga akan digunakan untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan Sudah disahkan sehingga implementasi APBD memiliki ruang dan waktu pelaksanaan yang memadai Khususnya untuk kegiatan fisik harus dilaksanakan cepat dan cepat Mengingat waktu efektif yang sangat singkat di akhir tahun 2021 ini Meski dalam situasi pandemi, pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun ini Mengalami kenaikan sebesar Rp4 miliar dari Rp209 miliar menjadi Rp303 miliar Jeffrey Arifin dan Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung dan Lampung Selatan